Gimana ini ya, orang berhidmah ke guru ya, terus belajar, belajar ke pondok, ya lihat situasinya, ya. Kalau ya berhidmah ke guru tersebut bisa nuntut ilmu juga, ya, terus yang lebih berhak, ya, lebih pantas, ya, ya, sama guru itu bagaimana, ya, dalam menuntut ilmu, dalam berhidmah, ya, jadi laksanakan, tapi kalau misalnya, ya, berhidmah, ya, tapi tidak dapat ilmu sama sekali, ya, gak bisa, ya, berhidmah sama guru itu, dalam memandang guru saja sudah dapat ilmu, ya, sekarang ini banyak, ya, orang berhidmah kosong, ya, hidmah saja, gak ada belajarnya, ya, lihat contoh baik ahlakul karimahnya, gak ada, ya, jadi orang berhidmah kepada guru itu, ngelihat guru itu sudah dapat ilmu, ya, kenapa, ya, dalam tingkah lakunya ilmu, ya, dalam kesehariannya adalah ilmu, nah, itu gak apa-apa, ya, tapi kalau kosong, gak ada apa-apanya, tau hidmah, 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 ya, gak ada, ya, gak ada pemasukan ilmunya, ya, gak usah, ya, kita punya kewajib, punya kewajiban, ya, paham, ya, dahulu, dahulu siapa, ya, yang ikut Nabi Muhammad SAW siapa, namanya, ya, Anas bin Mah, Anas bin Malik, ya, ibunya, ya, ngasih hadiah, ngasih sama Rasulullah SAW, ya, Rasulullah, orang pada lain ngasih apa, ngasih, ngasih tombak, ngasih makanan, ngasih bekal untuk jihad, aku tidak punya apa-apa, kata ini, kata Ummu Sulem, aku punya Anas kecil ini, umurnya 10 tahun, ya, ya, udah, ini aku hadiahkan kepadamu, ya, Rasulullah, untukmu, ya, membantumu, apa yang, ya, membantu hajat-hajatmu, engkau mau beli apa, mau urusan apa, urusan rumahmu, ya, gunakanlah ini Anas. Akhirnya apa, ya, Anas hidup di rumahnya Rasulullah SAW, menjadi orang ah, alim, ya, berapa banyak hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Mah, Anas bin Malik, ya, menjadi orang alim, orang berilmu, ya, dahulu juga ada di zaman Sainal Imam Pagil Mugaddam Sani Al-Habib Abdurrahman Al-Segab, ya, yang ada satu orang, orang seorang ibu ini bingung anaknya ini gak bisa hafal Quran, ya, sedangkan Sainal Imam ini, Imam Abdurrahman Al-Segab ini, ya, dia punya anak 13, ya, laki-laki, satu perempuan, hafal Quran semuanya, ya, akhirnya, ya, seorang ibu ini menitipkan anaknya, saya Sa'ad, namanya Sa'ad, Sa'ad, Ba'amad Had, ya, Sa'ad ini, waktu masih kecil, dititipkanlah, ya, kepada Sainal Imam Abdurrahman Al-Segab. Akhirnya apa, saat ini, setiap hari ngeliat keluarganya ini, keluarga Al-Habib Abdurrahman Al-Segab ini, keluarga Al-Quran, ya, setiap hari dia lihat begini, akhirnya apa, dia duduk ikutan, ya, baca Quran, dia duduk ikutan ngapal Quran, ya, setiap hari duduk di rumahnya taklim, taklim, akhirnya apa, dia belajar, ya, nuntut ilmu, dapat ilmu, ya, Akhirnya Pak, Sayyidina Sayyidimam Abdurrahman Asagab meninggal. Dia ngabdi sama anaknya. Anaknya Abdurrahman Asagab ini. Anaknya Abdurrahman Asagab ini meninggal. Dia masih hidup umurnya panjang. Dia ngabdi sama cucunya. Dia ngabdi sama cucunya sampai kecicit dia baru meninggal. Jadi orang lain sudah meninggal semua. Dia masih panjang umurnya. Dia masih mengajar. Dia masih menjadi seorang wali yang soleh. Wali min awliya'in min awliya'illah. Berkat apa? Berkat ngabdi kepada guru yang soleh. Guru yang betul-betul berilmu. Ini ada orang ngabdi ke gurunya. Pulang-pulang ke rumah ngerokok. Kenapa? Gurunya ngerokok. Ikut, lihat. Oh, ini. Jadi gurunya begini, ngikut. Ya, bukan dapat ilmu. Akhirnya dapat apa? Dapat musibah orang tuanya. Amh. Ams. Terima kasih.